Hai Assalamualaikum salam sehat doh saya akan membahas masalah step-up pengertian step-up atau yang kesalahan yang umum kalian lakukan pada step-up karena banyak yang bertanya jadi dari pertanyaannya saya tahu kesalahan dalam memahami step-up ke ini step-upnya sudah saya gunakan dua tahun nanti kita coba ini XL6009 spesifikasinya maksimum 3 ampere kalian lihat saja gambarnya dan tanpa kipas maksimum sekitar 2,5 ampere tegangan input 5-32 volt kemudian maksimumnya tegangan output 50 volt sedangkan yang ini ini merupakan step-up 10 ampere maksimum outputnya dan ini menggunakan ICTL494 yang paling penting yang kalian perhatikan kalau ingin membeli step-up ini juga yang model ini menurut saya juga kurang bagus tidak ada short circuitnya jadi bila tidak ada short circuitnya kalian harus beli modul yang mempunyai minimum potensiometer dua buah seperti ini jadi bila mempunyai dua buah potensiometer seperti ini artinya satu pengatur tegangan satu pengatur arus jadi otomatis dia mendeteksi short circuit karena arusnya berlebih maka dia akan otomatis drop output mudah-mudahan kalian paham jadi pemilihan pertama modul apa saja step-down maupun step-up minimum kalian cari yang potensiometernya ada dua paham ya bro oke pertama kesalahan memahami step-up yaitu atau modul lainnya ini dimisalkan kemampuannya 10 ampere yang kesalahan yang sering kalian lakukan adalah bahwa ini kemampuan dari modul bukan berarti dia mampu 10 ampere jadi tergantung dari inputnya yang kalian gunakan misalkan ini inputnya kalian masuk ke modul ini kemudian output saya gambar saja saya gambar saja ini kita tulis saja step-up kemudian ini input lalu output jadi yang paling penting dalam memahami step-up yaitu kemampuan daya terutama di input jadi yang banyak kali kesalahan yaitu misalkan menggunakan modul ini 10 ampere jadi modul 10 ampere ini dapat bekerja maksimum bila kalian menggunakan input Hai ini juga bat tergantung dari outputnya Oke saya contohkan saja misalkan kalian menggunakan input Hai 12 volt Hai kita anggap saja 5 ampere jadi yang kalian hitung yaitu dayanya jadi tinggal kalian hitung daya kurang saja rumusnya daya tegangan kali arus jadi sekitar 12 kali lima sekitar 60 Watt Hai lalu outputnya ini misalkan kalian ingin menyalakan 12 volt misalkan tegangan output kalian set di 24 volt maka arus maka arus maksimum jadi maksimum kalian perhatikan yang kalian hitung dayanya jadi bila kalian set output di 24 volt maka arus maksimum perhatikan ini yang banyak salah dayanya 60 Watt dibagi 24 sama dengan sama dengan jadi ini didapat sekitar dua setengah ampere kalian perhatikan bila kalian menggunakan input sumbernya 12 volt 5 ampere maka bila kalian menggunakan output kalian set di 24 volt arus maksimum 2,5 ampere paham ya bro selain menghitung arus maksimum output ini belum lagi dipotong dengan yang istilahnya disebut dengan efisiensi jadi mudahnya kita anggap saja ini efisiensinya 80% jadi setelah kalian hitung imax 2,5 ampere kalian kurangi lagi ini maksudnya imax sebenarnya jadi 2,5 ampere kalian kurangi 80% jadi kira-kira anggap saja 2 ampere oke mudah-mudahan kalian paham jangan salah lagi oke kemudian ada yang bertanya misalkan ini ini oke yang sering sekali banyak kesalahpahaman atau mungkin kalian kurang mengerti jadi disini memang modul ini dapat mengatur arus 0,2 sampai 10 ampere tapi bila kita melihat contoh ini jadi kalian bisa atur hanya di 2 ampere saja maksimum jadi walaupun kalian set disini 10 ampere tetap saja maksimum 2 ampere karena inputnya hanya 60 watt mudah-mudahan kalian paham jadi dalam contoh ini potensio ini berfungsi untuk mengatur arus dari 0 dari 0,2 sampai 2 ampere oke paham ya bro kemudian kalian perhatikan akan saya tunjukkan spesifikasi dari kedua modul ini kalian perhatikan di step up pasti ada disebut dengan arus input maksimum di step down tidak ada jadi hanya ada pada step up yaitu arus input arus maksimum oke saya tunjukkan saja kalian perhatikan ini merupakan spesifikasi input current maksimum dari XL6009 kemudian yang ini input current dari TL49410 ampere spesifikasi ini di step down tidak ada paham ya bro oke kita praktek saya menggunakan ini saja agar dapat terlihat karena kita membutuhkan meter input juga oke mudah-mudahan terbaca ini saya nolkan dahulu 0 oke saya pasang terlihat oke 5,6 saya menggunakan bulb saja ada mana balvenya yang ada saja oke ini saya nyalakan saja kalian perhatikan arus input dan arus output saya nyalakan arus output 430 mA 420 mA sedangkan arus input hampir 600 kalian lihat sekitar 600 terlihat terlihat ya bro saya coba saya coba naikkan kalian lihat tegangan saya naikkan saya buat di setengah ampere saja coba oke setengah ampere kalian lihat 510 dan inputnya sudah 1 ampere sudah maksimum dari charger biasanya oke mudah-mudahan kalian paham kalian bisa hitung dayanya jadi efisiensinya bisa kalian hitung juga oke saya ulang kalian lihat inputnya tegangan yang 5,22 arusnya 960 mA kemudian outputnya 7,3 arusnya sekitar 520 mA jadi arusnya hampir 2 kali lipatnya paham ya bro ini yang menyebabkan bila kalian tidak menghitung seperti ini tadi bila kalian menggunakan step up langsung kalian bertanya kenapa step up nya tidak jalan jadi kalian benar-benar harus menghitung daya input maupun output seperti ini oke oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tajuk tajuk tajuk